Pertanyaan dari Ibu Ida di Jombang Gus Bagaimana menurut Gus Amir ibadahnya orang-orang yang memiliki motivasi Misalnya ingin usahanya lancar dan lain sebagainya Apakah juga mendapatkan pahala dari Allah? Ada istilah tashrek dalam niat, membarengkan niat Maksudnya satu ibadah diniati dua Jadi mencampur niat ibadah dengan selain ibadah Itu kalau ada yang boleh, ada yang tidak boleh Seperti menyembeleh, mencampur antara menyembeleh karena Allah, Bismillah Dan mungkin karena berhala Tidak boleh, haram Tapi kalau mencampur adukkan Seperti ini Selalu kaji, rezeki lancar Ya boleh-boleh saja Bisa-bisa pahalanya berkurang atau mungkin habis Tergantung pada mana yang dominan, mana yang kuat Yang baik itu begini kok Di dalam Islam menurut teori Ibnu atau Ilah Dalam Al-Hikam Orang ibadah itu yawis karena Allah Allah memberi apapun Itu bonusnya Jadi niatnya adalah Lillahi ta'ala Salifat al-zuhri Al-barokatin Bestakbar beradaan Makmuman atau imaman Lillahi ta'ala Ada kata-kata Lillahi ta'ala Karena Allah Bukan karena Bapak Itu yang baik Misalkan baca selawat Gak usah supaya rezekinya banyak Baca selawat yang mendoakan Murni Mendoakan Rasulullah Lillahi ta'ala Karena Allah Bukan karena uang Bukan karena ingin rezekinya lancar Itu untuk tingkatan orang yang sudah tinggi derajatnya Yang sudah sambung dengan Allah Tapi untuk orang awam Mungkin ada orang ibadah tingkatan tajir perdagang Seperti ini Tingkatan perdagang artinya keluar uang Harus dapat barang Seorang Tuhan supaya rezekinya lancar Itu adalah Orang ibadah tingkatannya tingkat tajir Tingkat perdagang Nah nanti bisa naik Lagi tingkatan hamba Hamba itu Buddha Buddha itu kerja tidak mengharapkan upah Gak dapat upah dari sayidnya Yes, kok ya Sapi di kongrujur Masa jangan lupa bayarnya Nah itulah tingkatan abdun Orang beribadah kepada Allah yang baik ya ini Tingkatan abdun hamba Allah wiska jalur Bayaran dari kristian Nanti dibayar sendiri sama Allah Nah itu yang baik ya Kalau memang belum bisa murni Karena Allah ya campur dididik-didik Saya kira itu Yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Ibu yang bertanya ini Ibu Ida Mudah-mudahan Ibadah bisa murni kepada Allah Begitu kira kita semua Mudah-mudahan Semua Lillahi ta'ala Kalau semua sudah Lillahi ta'ala Nanti Allah akan kasih bonus yang besar Mukhlisina Lahutin Ikhlas Murni Untuk Allah Di dalam Fitin Ada yang memaknai Finniyati Di dalam Niat Nantinya